Bloop vs El Granmaja Gila pertarungan terhebak abad ini Youtuber dari Spanyol ini mencoba untuk membuktikan pertarungan mereka berdua Kamu tim yang mana? Tim Bloop? Ayo like! Tim El Granmaja? Ayo komen! Peta Dunia Organisasi rahasia yang ada di dunia sedang melacak keberadaan si Bloop yang ada di garis merah ini teman-teman Si Bloop nampak pergi ke suatu daerah di daerah Puerto Rico El Granmaja dengan garis biru mulai muncul Mereka akan dipertemukan di tempat ini teman-teman Waduh apa yang akan terjadi dengan mereka berdua Semua helikopter dan drone yang ada di laut mulai dikerahkan ke area itu Untuk bisa merekam sosok dari Bloop dan juga El Granmaja ini Oh my god El Granmaja jadi merinding Bloop vs El Granmaja sudah dimulai Ini adalah tim dari organisasi dunia itu teman-teman Yang akan mencoba untuk merekam setiap adegan yang ada di dalam pertarungan ini Dilihat di depan Sepertinya semua pasukan helikopter sudah mulai datang tuh Tuh lihat tuh Semua pasukan helikopternya sudah mulai datang teman-teman Semuanya sudah mulai bersiap Karena ini akan menjadi pertarungan yang sangat epic itu El Granmaja mirip seperti ikan pari dan belut woy Ya ampun Terus yang ini Bloop Bloop mirip seperti ikan paus dan juga ikan hiu Waduh kira-kira siapa yang akan menang nih Sejujurnya El Granmaja akan memilih El Granmaja Soalnya El Granmaja ada nama El-nya gitu loh Mirip seperti El Granmaja Kalau kamu tim mana El Granmaja atau tim Bloop Komen di kolom komentar Kalibrasi sudah mulai Kita akan mencoba untuk mengkalibrasi setiap rune yang dimiliki oleh organisasi ini Udah mulai ya teman-teman ya Sebentar lagi rekamannya Akan mulai masuk Ke dalam perairan itu Oke kita akan coba tunggu sejenak Ya ampun El Peran benar-benar berdebar-debar nih Oke yes Sudah masuk di dalam perairan ini teman-teman Itu lihat ya udah ada banyak sekali rudal dan juga drone yang siap untuk merekam kejadian dasyat ini teman-teman Aku melihat ada sesuatu yang bergerak Ini adalah Bloop Gila Bloopnya gede banget Itu matanya gede banget Dia mulai mencurigai sesuatu Dia mulai merasakan kehadirannya El Granmaja nih Wah parah sih El pernah merinding banget nih Yang ini El Granmaja teman-teman Lihat deh El Granmaja gede banget woy Astaga Si Bloop udah mulai menyadari keberadannya El Granmaja Begitu juga dengan El Granmaja teman-teman Mereka saling bertatap satu sama lain Sepertinya mereka mengambil ancang-ancang nih untuk menyerang nih Oke Terus Ini matanya si El Granmaja Ini matanya si Bloop juga gede banget Mereka akhirnya bertemu nih Sepertinya sebentar lagi pertarungan dimulai nih Oke Oh my god Ada sesuatu yang terjadi dengan Bloop teman-teman Apa yang terjadi dengan Bloop El Granmaja masih mempelajari nih perilakunya si Bloop Si Bloop membuka mulutnya Waaah gila Wih tentumannya keras banget Suaranya Bloop gede banget Woi wih ya pun mulutnya lebar banget teman-teman El Granmaja juga memulai Mulai itu menyerang Dia tidak takut dia tidak gentar Waduh gila keren banget Wih gila Siapa yang akan memulai menyerang terlebih dahulu Kita akan coba lihat bersama-sama nih Mereka masih mengeluarkan suara dengan lantang untuk memberi gertakan ke lawan mereka masing-masing Oh si Bloop menyerang terlebih dahulu Apakah serangannya berhasil Waaah Serangannya keren banget Dan tumannya sangat dahsyat teman-teman Wih lihat tuh dari atas tuh Gila keren banget woi Pertarungan ini sangat sengit Siapa yang akan menang nih Woh woh Ya ampun Ya ampun digigit El Granmaja digigit Tuh lihat keluar darahnya gila Itu bekas gigitannya Si Bloop Dalem banget itu Kuat banget sih Kuat banget itu giginya si Bloop teman-teman Wih Si Bloop gantian dong Digigit sama El Granmaja Wih kesakitan tuh si Bloop tuh Kasian banget si Bloop nasibmu Dia mencoba untuk membebaskan diri Dan darah bercucuran keluar dari atas mulutnya Oh my god Darahnya merah dan pekat sekali Itu pasti banyak banget Oh my god Ditampar pake ekornya si Bloop Itu si El Granmaja teman-teman Ya ampun Lautan yang awalnya biru berubah menjadi merah darah Astaga Kasian banget si Bloop Apakah Bloop selamat teman-teman Oh tidak Atas mulutnya terluka sangat parah Ya ampun dagingnya sampe comel teman-teman Astaga teman-teman Itu pasti kesakitan banget sih Mereka mulai menyerang lagi satu sama lain Siapa yang akan menang Oke Uh Mereka ditenggor Mereka gak sampe menggigit Saling menenggor teman-teman Oke Mulai digigit lagi Ternyata si Bloop tadi Berencana untuk menggigit bagian badan dan ekornya El Granmaja teman-teman Hati-hati ada ekor Ada ekor Apas Wah Tuh Tebasan ekornya Kuat banget Ya ampun langsung rusak tuh drone-nya Pala peneliti ini Ya ampun teman-teman Gila Dah sihat banget pertarungan mereka berdua Oke Mulai dikunci serangannya sama si El Granmaja Sepertinya El Granmaja ingin membalas dendam Bloop mulai Mulai panik tuh dia Kita akan lihat Bagaimana El Granmaja akan bertahan dari serangannya si Bloop Ya ampun teman-teman Darahnya mulai berceceran satu kesana kemari Oh my god Lihat deh Mereka menggigit satu sama lain Si Bloop terlihat tersiksa Uh Dia mau kabur Tapi ekornya digigit sama El Granmaja Uh sakit banget itu pasti Bloopnya Kasian banget teman-teman Uh Wih Copot juga itu salah satu sirip ekornya Ya ampun teman-teman Aku gak nyangka Oh Dia ke atas Untuk mencari oksigen sama seperti ikan paus Waduh Apakah ini akhir dari si Bloop teman-teman Aku kok sedih ya Walaupun aku tim El Granmaja Kamu tim siapa? El Granmaja atau tim Bloop teman-teman Komen di kolom komentar ya Oke Si Bloop mulai membalas dendam teman-teman Dia mulai Menyerang sekali lagi El Granmaja Dan ekornya digigit lagi Bloop kesakitan Kamu jahat banget El Granmaja Uh Digigit balik sama Bloop Ekornya El Granmaja tadi juga digigit balik Sama si Bloop teman-teman Ya ampun gila banget nih pertarungannya nih Wih Gila 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 Keren banget Mereka tidak mau menyerah Untuk mempertahankan daerah kekuasaan mereka yang ada di laut Oke Apa yang akan terjadi berikutnya Uh Digigit lagi sama si Bloop Uh Ya ampun Ekornya digigit dong Badannya juga digigit sama Bloop El Granmaja jadi kesakitan Ya ampun Badannya lihat tim Kuluh teman-teman Astaga Oke digigit lagi Oh balas dendam itu si El Granmaja Pertarungannya mulai sengit Ini sudah mulai klimak Satu persatu anggota tubuh mereka dicabi-cabi oleh musuhnya teman-teman Oke Dia mengerang kesakitan Bloop mengerang kesakitan Uh Uh Dimakan Dimakan lagi sama El Granmaja Apakah Bloop akan kalah teman-teman Ya ampun Aku gak nyangka kalau Bloop bisa dikalahkan dengan semudah itu teman-teman Aku jadi ingat Kalau beberapa saat yang lalu El pernah-pernah membahas tentang penampakan Bloop yang ada di dunia nyata Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya ya teman-teman ya Sekarang kita akan lihat sekali lagi Darah mulai berkeluaran Berceceran dimana-mana Menyebar ke seluruh penjuru lautan Oke Si Bloop sepertinya terlihat masih bertahan Walaupun udah dicabi-cabi oleh El Granmaja teman-teman Waduh kira-kira siapa yang menang nih El Granmaja atau Bloop Ada yang tahu siapa yang menang El Granmaja masih terlihat walaupun penuh dengan darah Dia terlihat masih bergerak tuh Apa yang terjadi sebenarnya Oh my god El Granmaja melarikan diri Dia berusaha kabur Si Bloop sudah menggigit banyak sekali anggota tubuhnya El Granmaja Dan dia kabur begitu saja Ayo teman-teman dukung Bloop dan juga El Granmaja Agar mereka mau bertarung sekali lagi Like video ini sekarang juga Kalau kamu sudah like komen Aku sudah like Biar nanti Bloop dan El Granmaja bisa bertarung kembali Kita akan coba cek perbandingan ukuran dari setiap monster yang ada di lautan bumi Pertama ada Mega Wadon 18 meter Ternyata dia cukup kecil Yang kedua ada juga Godzilla Tapi seperti kadal 25 meter teman-teman Terus ini apa nih? Gudita Raksasa 38 meter Gila gede banget Yang ini ada Paus Biru Dia adalah Paus terbesar di dunia Selanjutnya ada apa lagi nih? Oke ini ada Klawfish Ukurannya 40 meter Gila panjang banget tuh Oh ini ada kapal Ini kapal yang ada di bajak laut gitu teman-teman Ternyata itu gede juga ya Ini ada lautan naga yang ada di dalam laut gitu Terus ini ada Red Blaster Ukurannya 50 meter Gila Gede banget Damaging ini mirip seperti Kayong Raksasa ya Wih gila gede-gede ya Ini ada Kraken yang sesungguhnya Ukurannya 91 meter Gila gede dan tinggi banget Woi Lobster Raksasa Ukurannya 100 meter Oh my god Ini yang Godzilla 120 meter Jadi inget kalau L pernah-pernah nih Membahas tentang penyampakan Godzilla yang ada di dunia nyata Tap tombol di atas untuk nonton videonya teman-teman Bloop 200 sampai 300 meter Gede banget Yang ini apa lagi nih? L Grand Maja ternyata lebih gede 675 dong Ada Karaten Ya ampun gila ini gede banget Sampai 3 kilo Terus yang ini Clover Field 2 kilometer Eh parah Ternyata monster-monster ini gak bisa diremehkan Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu Dari setiap monster-monster yang baru saja kita tonton Kamu tim mana? Tim Bloop atau tim L Grand Maja? Kalau L Perana tetap tim L Grand Maja Jika kamu memiliki rekomendasi untuk dibahas di video berikutnya Kamu bisa komen hashtag bahas L Perana Atau kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Atau kirim ke video berikutnya